Hai gue gue ini lebat-lebat terus tapi langasin cacat loh gue mau ganteng bobotianunya suketnya ngasih cacat padahal ini ini dapur ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hobi kultur apa kabar sahabat-sahabat hobi semua ya kali ini saya sedang berada di lahan 2 saya akan coba melakukan update bagaimana kabarnya di lahan 2 yang menggunakan media tanam media bantu itu ya pengendalian hama pusarium kita coba menginjeksikan Nikoriza pada sistem perakaran di tanaman cabe ya seperti ini ya kondisinya dan nanti kita akan coba bercerita dengan si yang punya yang punya lahan 2 bagaimana pengalamannya sebelum dan sesudah mengenal Nikoriza dan bisa dilihat tanamannya Wah sekarang udah banyak sahabat-sahabatku dan dia sangat senang sekali dan bersyukur sekali walaupun kalau ada yang mati itu menurut saya wajar ya kalau masih ya 10% atau mungkin 5% menurut saya sih wajar dan ini juga benihnya juga benih dibilang asal-asalan ya bukan asal-asalan juga benihnya benih cabe cuman benihnya kita mengupayakan benih cabe yang gratisan maklum saja sebagai percontohan mungkin kedepannya untuk selanjutnya bisa menggunakan benih-benih yang berkualitas agar yang memperoleh keseragaman ya main bonus ya somits jimits hahaha senang makasih om makasih iyalah ngelalu gue isyakek ini orang ditontur ngelalu gue lah mikil kayak aduh si Ustak kanu kapan udah udah seketan tuh ke sorean lama dan sorean ada rata Hai belakangnya siang baik iku Hai nunggu nambah-nambah Hai tuku beras hahaha ya iya Hai orang gue jenisnya akhirannya ya ah ispira ke mana berupa lepas terus tapi langsung cacat loh gue mau kan tak mau betiannya suketnya kasih cacat padahal win saman sementing ini orang toku bisa ngasil lah ayah orang kata secuil yang lu mintir orang dinapa telung dinas pisang kan mendingan pemasukan ya diarahkan nyong bayar ke pengen mulanya nantur terus nantur terusnya nantur setiap bulan nantur gue ya aku mengarahkanannya supaya tiap dina gue aneh mas oh iya berarti singselahan dibagi telung area gue iya supaya telung dina sebisan mat mat berarti bergilir kan iya telung dina sebisan area siji kok ngasuknya area loro area telu kayak duit antok ngereg kira sementing tadi baik manusia kan diarahkan semacam itu orang jadi kita orang putus maksudnya ya artinya ngerti ilmu ini cara nantur gue gimana ya sekandang bentang enteng iya gimana tuh tuh aku patang widik langsung josh tetandur kabe terus terkulai kaken apa kayak nyambut ya iya boleh nyambut anunai coket teh wah barung disabuk kalau tungbrak pirang minggu kemudian seminggu barung minggu larung minggu rung minggu langsung luasnya nyakap terus akhir kemudian ketemu nyong tapi kasih pirang ibu berarti ke waktu kayo Hai gue patang widik patbing telu berarti rola senem ping 4-4 rekor yuk sebu patang atus patang bulundian ya sekitar sebu patang atusan yung erti lagi pirang kilo bukau yoh ya ukuran kilo tayo mungkin bisa umpamani tadi gue lewong kayak bernyong casing eh sineng lahani nyong kayak ya berarti anak widik sekitar rung atusan ued rung atusan ued berarti dibagi rung area kan status area pertama yang status area kedua kaya benyong wingi rung dina sepi perusahaan gue oleh sehambil setengah sehambil setengah per rung dina gue sehambil setengah kewingi tak kira ya patang kilonan kok ya anak-anak ya anak-anak ya anak-anak ya anak-anak ngomong-ngomong siki bobot-bobot nyong bingi manuset lah sekreset silip betop timbang dulu siono sekilos setengah ya iya di mana-mana supaya puluh ke sekilos tengah ya us lah apa-apa dibayar selikuran hmm yung selikur urung masyidah selikuran masih sekilo ya selikur muneng temur temuran itu Desember kan Desember Januari kita lari alam 1 seperti yang disit di jaga di pusat di pusat di pusat ini pusat di pusat di pusat di pusat di pusat anda sekolah kawes-kawes total teks Hai Udara coba disekomel kun Hai wb-bisiknya ngore topet berkata-kata orang topet apa nih orang topetong sikit lagi obat tenteng minyak orang orang maksudnya makan gengko udah nih Yes fungsi dan itu siap nabahi tapi anggar langkah ya bawang putih bisa sereh bisa dikecek namanya direndam banyu yang padanya sabedeng romedeng tapi memang bisa mas tapi yang harus semene ambani keh kamu matranya ngari boleh anggar semene ambani bawang putih paling ngangguni kue sing sekrombol sing sebuletan kaya sing sebuletan kaya di giling ya telepoknya maring-maring yang berjalan kena wis isi setengah banyu banyunya diangat nah ya gue lalang kok anggone saman garim bagi tok ngangkang guniki secuil berarti antaranya segelas sampai setengah gelas setengah gelas sampai segelas sing se-tengki 14 liter Hai segelas lah ya Iya langgo insektisida nih gue anggu ama pasannya lebih ngayang gue saman bisa udah nganggu superpel tapi sing mambuni serai si mambuni serai sing mambuni jeruk nipis ada ngalah ada ngalah kekukuluh aslinya latar kekukuluh iya obat-obat obat-obat lantai tanaman ya ayo masuk akal separoh orang masuk akal juga separoh ayo melakukan bis bukti dikena kain yang lahane dawek sampai juga sampai meroh ya di sini superpel mambuni sampen paham aku juga kadang-kadang bahwa kiawung bimen sih sirali punnya gue superpel pak iya kabin mau kan alternatif bayar dawek sumpah mani orang pintar tuku obat sing larangan kan berarti kere jalan di sini ya uji coba alternatif bagus apa orang nih nyatanya yang Alhamdulillah kan orang ketang ya aneh sing ambrol sih ya anak cembahakan orang kayak patire keren aneh ngong-ngong pribadi jainan ya memang bonek sambur kret roh kret titan titan antrakol terus demolis jepret diberapa demolis jepet alhamdulillah mending tiga kali semprot lumayan sih selangka aneh tegeti ini mana padai tewis ngapak apa ya padahal ini enggak sih ngirang es kangen padakan sing harapan kaya masih aposok garing singgaring iya bosok singgaring oke teni mohon ah kitok torah alhamdulillah akhir-rahmu lalamin berarti orang nukai berarti Allah yang mengizinkan berarti gue obatik gue gue mulanya nyumus hahaha si ketemu orang kayak gini yang bersyukur Alhamdulillah ya ngeri gue memperhatikan jadi manfaat jadi tidak gue ini telur ya kret nantrakol dan nantrakol terus jepret iya kue apa mektin tapi sih ini obatnya tenger dusbantok hahaha nunggu peluru nih peluru nih langkah namu suwi teka repot orang di peluru wah ujung-ujungnya super pel juga masih terlihat tegar di musim penghujan ini setelah sebelumnya selama hampir dua minggu terjadi hujan yang begitu intens sekali dan bisa dilihat ya masih tegar sekali berbeda sekali dengan di lahan tiga ya lahan tiga tidak menggunakan mikoriza ya baik mikoriza ataupun trikoderma semuanya bagus namun keduanya memiliki fungsi yang berbeda ya kalau si mikoriza ini dia bersimbiosis langsung pada akar tanaman cabai sehingga dapat memberi dampak perlindungan terhadap hama-hama yang menyerang pada perakaran sedangkan si trikoderma ini dia adalah fungi kingdom dan jadi area yang dikuasai oleh si apa si trikoderma ini akan susah ditembus oleh husarium namun apakah si trikot dengan mikoriza itu dapat sejalan kalau menurut saya pribadi sih enggak masalah ya karena si mikoriza ini langsung menyatu bersama akar jadi selama tanaman itu hidup si mikoriza itu akan tetap ada ya sedangkan si trikoderma itu tidak menyatu melainkan hidup di area tanah di sekeliling tanaman ya seperti ini ya sahabat-sahabat hobi baik buat kalian yang mungkin baru bergabung dan suka dengan video-video kami disini mohon bantuannya untuk subscribe like dan juga komen serta nyalakan tombol loncengnya ya agar enggak ketinggalan dong video-video seru kami di percobaan-percobaan kami disini seminimalis mungkin dan menghasilkan seoptimal mungkin ya seperti ini kalian bisa menilai sendiri bagus atau tidaknya lahan kami disini hampir rata-rata semua itu tanpa pengolahan lahan rumputnya banyak kami hanya menggunakan herbicida apakah mati pada tanaman cabe kalian bisa lihat hasilnya secara nyata disini kami menggunakan herbicida dan sekarang rumputnya sudah mulai banyak ya sahabatku dan apakah semuanya itu bagus kalau menurut saya sih bagus ya mari kita lihat bersama dan kemarin juga yang punya ini menginfokan bahwa telah terjadi serangan hama ya berupa katanya sih ini hama babi ya ini ada yang layu nih sahabat kalau dilihat ya sehat dan lumayan bagus ya seperti ini kondisinya dan yang punya sangat puas sekali dengan hasil micorriza karena sebelumnya dilakukan penanaman itu seluruh area sini bahkan sampai seribu sekitar 1400 tah 1500an katanya namun enggak ada yang berhasil sampai seperti ini ya paling ada paling cuman ya sekitar beberapa pohon aja yang berbuah namun itu juga enggak enggak selebat yang sekarang dan dia juga sekarang sudah mulai panen 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 dan menikmati hasil ini yang kemarin katanya digerus sama babi sama babi tersebut mengorek-ngorek di bagian bawah perakaran dia mungkin mencari makan atau apa wah ini udah botak sahabatku namun yang disebelah sana itu lebat sekali ini buat kalian yang ingin mencoba budidaya tanaman cabai referensi atau cara tanam bisa kalian lihat di video-video saya yang sebelum-sebelumnya dan ini persiapan untuk tanam kembali ini untuk area tiga untuk area tiga dalam satu lahan jadi membagi di satu lahan menjadi tiga area agar bisa mendapatkan panen di setiap harinya karena disini itu dikerjakan sendiri ya sahabat-sahabatku dan dikerjakan sendiri panen sendiri kalau untuk satu lahan ini panen sendiri malah repot enggak enggak keburu ya oke akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetaplah semangat karena bertani itu hebat sangat hebat dan mantap dan saya sangat bersyukur sekali terima kasih buat yang sudah mau bergabung atau berkunjung semoga tetap jai selalu maju terus petaniku karena petaniku itu hebat dadah selamat menikmati selamat menikmati